hai oke kalau kali ini kita akan membahas mengenai fluktuasi jumlah sistem jadi kita tahu bahwa pada encampel kananik besar sistem dalam assembly itu dapat diperlukan karena dinding diantara assembly itu sangat tipis gitu sangat permeable jadi sistem disini itu bisa berpukar dengan sistem pada assembly di sebelahnya gitu ya Nah dengan demikian jumlah sistem dalam assembly itu dapat berfungsi jadi misalkan nilai rata-rata dari jumlah sistem pada setiap assembly itu adalah NG maka ya jumlah sistem dalam assembly itu bisa berfungsi diantara nilai rata-rata ini dimana fluktuasi jumlah sistem itu diberikan oleh delta n kuadrat rata-rata diakarkan ini akal dari delta n kuadrat rata-rata dimana delta n kuadrat rata-rata itu sama dengan rata-rata dari n kuadrat ditambah rata-rata dari n kuadratkan jadi kalau ini tuh kita cari n kuadratkan kemudian dirata-ratakan dan kemudian sedangkan yang ini itu adalah n rata-rata nilainya dikuadratkan jadi jumlah sistem rata-rata dalam assembly yaitu n rata-rata itu sama dengan jumlah n i n i pi dimana pi itu adalah probabilitas menemukan assembly dengan jumlah sistem n i gitu ya dimana kita udah tahu bahwa nilai probabilitas mendapatkan assembly ke i itu diberikan oleh e pangkat mu n i minus i per kt d dibagi dengan fungsi partisinya jadi fungsi partisi besar itu adalah jumlahan dari e pangkat mu n i minus i per kt sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk fungsi partisi besar seperti ini nah disini terlihat bahwa n i itu n i yang ada di depan ini itu kita bisa dapatkan dari menurunkan e pangkat mu n i minus i per kt ini terhadap mu gitu ya jadi kita bisa ubah menjadi seperti ini jadi ketika ini tuh kita turunkan terhadap mu maka kita akan dapatkan n i per kt jadi untuk menghilangkan super kt nya kita kalikan kt jadi nilai rata-rata sistem dalam assembly itu adalah kt kt seperti zp partial ini kalian adalah simpatisi besarnya partial zp partial mu atau kita bisa tuliskan menjadi kt partial len zp partial mu sedangkan untuk nilai rata-rata dari n kuadrat kita telah jumlahan dari n i kuadrat pi dimana kita bisa masukkan disini pi itu adalah superset b i per kt mu n i minus e i per kt nah kalau yang tadi n i itu turunan pertama dari ini dikalikan dengan kt nah kalau kita ingin mencari n i kuadrat kita bisa turunkan suku ini turunkan suku ini 2 kali ini ya terus dikalikan dengan kt kuadrat jadi kita bisa tuliskan nilai rata-rata dari n kuadrat itu adalah kt kuadrat perset b partial kuadrat zp partial mu kuadrat nah dengan demikian nilai rata-rata dari n kuadrat dikurangi nilai rata-rata dari n dikuadratkan itu adalah kt kuadrat perset b partial kuadrat zp partial kuadrat minus kt kuadrat seperset b kuadrat partial zp partial mu dikuadratkan nah ini kita bisa keluarkan kt kuadratnya dan kita akan dapatkan hubungan seperti ini nah suku yang ada di dalam kurung kutat ini kita bisa jadikan satu gitu ya dengan menggunakan aturan turunan perkalian jadi turunan dari seperset b partial zp partial mu kalau misalkan yang ini diturunkan maka kita akan dapatkan minus seperset b kuadrat partial zp partial mu gitu ya terus dikalikan dengan suku ini yang tetap tidak diturunkan maka kita akan dapatkan partial zp partial mu dikuadratkan kalau kemudian yang ini diangkat tetap dan yang ini diturunkan maka kita akan dapatkan seperset b kurungan kedua dari zp terhadap mu gitu nah dengan demikian nilai n kuadrat rata-rata minus rata-rata dari n kuadrat itu sama dengan kt kuadrat partial partial mu seperset b partial zp partial mu tipe lain adalah kt partial partial mu kt partial zp partial mu nah ini kita bisa tuliskan kt partial partial mu kt partial n zp partial mu atau kt partial n rata-rata partial mu karena ini adalah nilai rata-rata dari n kuadrat nah karena fungsi partisi besar itu untuk sistem klasik itu memiliki hubungan zp sama dengan e kt partial zp partial mu maka jumlah sistem rata-rata pada assembly dalam ensemble rata-rata adalah n rata-rata sama dengan kt partial len zp partial mu nah n adalah kt partial partial mu z e pangkat mu per kt atau ya z e pangkat mu per kt karena yang mengandung mu itu hanya suku yang ini saja ketika kita turunkan yaitu kita dapatkan nilai super kt per kt bisa memilihkan dengan yang ini nah turunan dari sistem rata-rata jumlah sistem rata-rata partial n rata-rata partial mu dan lain adalah turunan dari ini ya itu adalah z e pangkat mu per kt dibagi dengan kt atau n rata-rata dibagi dengan kt gitu nah jadi kita memiliki hubungan seperti ini dan ini adalah kt dikalikan n rata-rata per kt karena turunan nilai rata-rata dari jumlah sistemnya udah kita hitung sebelumnya dan ini jolet dan kita dapatkan n rata-rata dengan demikian wajah dari fruktuasi n rata-rata n rata-rata itu adalah nilai rata-rata dari jumlah sistemnya kalau kita bisa dapatkan fruktuasi energinya jolet n wajah rata-rata diakarkan itu tidak lain adalah akar dari n rata-rata gitu selamat menikmati